Halo, hai, yipi! Bisa kanva with Kanioni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanioni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin desain foto strip menggunakan kanva free aja Nah, disini aku mau ajak teman-teman bikin desainnya itu supaya kalian bisa jadiin cuan nih teman-teman Karena sekarang ini kan banyak beredar foto strip di mana-mana gitu ya Kalian juga bisa nih bikin template-nya itu ala kalian sendiri Disini, aku udah siapin beberapa contoh-contoh template yang bisa kalian lihat Dan semuanya ini banyakan pake kanva free aja loh teman-teman Oke deh teman-teman, kalian udah lihat beberapa contohnya Yuk, kita langsung masuk aja ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan masukin ukuran desainnya kita nih teman-teman Kebetulan kalau di kanva belum ada nih ukuran yang foto strip Jadi kita harus custom size dulu nih teman-teman Kalian cukup klik aja custom size Nanti dia akan muncul pop up kayak gini Disini untuk bagian unitnya Kalian ubah dulu dari pixel ke centimeter Kemudian untuk width-nya, kita masukin angka 5 Dan height-nya itu di 15 Kemudian kalian klik aja create new design Oke deh teman-teman, sekarang kita udah masuk ke lembar kerjanya kita Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan sebelum kalian bikin desain apapun adalah tentuin dulu konsepnya Apakah kalian mau ngambil konsepnya itu tentang kelulusan sekolah Ataukah kalian mau ambil konsepnya itu tentang birthday Birthday partinya teman-teman kalian Atau misalkan kalian mau ngambil temanya itu artis favoritnya kalian Contohnya Taylor Swift, New Jeans, atau yang lainnya Jadi kalian bisa tentuin dulu nih temanya dari awal kayak gimana Nah hari ini yang aku mau contohin ke teman-teman Aku mau ambil temanya itu tentang matematika nih teman-teman Kalau biasanya matematika itu katanya ilmu yang menyenangkan Di sini aku mau bilang kalau matematika itu gak cocok buat aku Jadi di sini untuk photostripnya Teman-teman kalian bisa ambil dulu dari bagian elemen Kita akan masukin dulu yang namanya frame Kalian bisa pilih dulu dari frame atau yang grid Bedanya apa nih kak? Kalau yang frame biasanya pilihan bingkainya itu akan lebih bervariasi Ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya itu ala-ala Y2K Ada yang bentuknya itu block, retro, dan lain-lainnya Tapi kalau yang grid dia itu polos teman-teman Dia cuma bisa satu kotak kayak gini atau dia cuma ada grid-gritannya Sekarang aku mau ambilnya itu yang dari grid aja nih Kita mau ambil yang grid terus kita buat dia jadi kotak Terus kita susun jadi tiga bagian di bagian tengah desainnya kita Kalau misalkan kalian mau mendesain Kalian bisa atur patokan framenya itu di kotak ungu seperti ini Pastikan kalian tetap memberikan jarak di antara framenya kalian Supaya nggak kelihatannya nih aduh terlalu full sama fotonya Kita copy paste aja menjadi tiga bagian ya teman-teman Sesudah itu kita turun sedikit kan nanti di bagian atasnya Aku mau kasih keterangan font Dan di bagian bawahnya aku juga mau kasih kata-kata Karena disini temanya itu tentang matematika Teman-teman bisa cari dulu nih Apa tema yang sekiranya cocok sama matematika Bisa jadi kalian ambil tentang pensil Penghapus, perawatan sekolah Atau disini aku mau pakai formula matematika Untuk jadi hiasan desainnya kita Teman-teman klik aja elemen Disini kita cari aja math formula Kita klik grafik Kemudian disini banyak nih ya teman-teman Yang ada di kanva Kalian bisa atur aja pilihan-pilihan dari Semua formulanya itu Terus kalian atur aja ke dalam desainnya kalian Kita ambil yang ini Kalian bisa atur rotasinya Terus kita lihat aja see all Yang ini Terus yang ini kita tulis Terus yang ini kita geser Kalian penuhin aja dulu semua Teman-teman bisa lihat deh Apakah tata letaknya udah sesuai atau belum Kalau misalkan nih masih belum Masih kurang banyak Kalian bisa atur-atur lagi Pilihan-pilihan elemennya Apakah mau kalian tambahin Atau kalian justru mau hapus Dan geser-geser bagian elemennya Selanjutnya Kita masukin Keterangannya Kita klik dulu text Kemudian kita klik heading Untuk textnya Kita tuliskan dulu Matematika Kita ganti dulu ya fontnya Disini aku mau pakai font yang namanya Dark spicy Dark spicy regular Matematika Matematika Kita taruh di bagian bawah Ilmu yang Menyenangkan Kita ganti Kata menyenangkannya ini Font colornya dari warna hitam Jadi warna merah ya teman-teman Supaya jadi daya tarik gitu Matematika Matematika ilmu yang menyenangkan Tapi aku mau kasih lagi subheading Sayangnya Bukan Buat Aku Iya Kita ganti lagi ya Disini aku mau kasih yang berbeda Aku mau kasih yang temanya itu Gegubol Kita pindahin nih ke bagian bawah Sayangnya bukan buat aku Terus di bagian atasnya Haduh Pusing Nih Kita atur spacingnya Kita taruh di bagian atas Aduh pusing nih Tuh Jadinya lebih penuh ya teman-teman Terus di bagian bawahnya Teman-teman juga bisa masukin Misalkan ada Logonya kalian Logo perusahaannya kalian Logo bisnisnya kalian Ataupun kalian juga bisa masukin Gambar-gambar tambahan Elemen penghiasnya Aku mau pakai elemen yang namanya Abstract line Abstract line Kita cukup cari aja Yang tersedia di canva free Kemudian kita taruh deh Di bagian bawahnya Kita atur rotasinya Terus kita copy paste Kayak gini Dan Tara Sudah deh selesai teman-teman Templatenya udah jadi deh Simpel banget kan ya teman-teman Untuk bikin template Photo strip Menggunakan canva Yang penting Kalian tahu dulu nih Ukuran dari photo strip Yang mau kamu pakai itu Berapa Kebetulan aku mau cari Yang paling basic Yang paling umum Di masyarakat Yaitu ukurannya 5x15 cm Dan biasanya Dengan ukuran ini Fotonya itu ada Tiga teman-teman Jadi aku masukin Bingkainya itu Ada tiga Nah kalau misalkan Kalian mau share Ke orang lain Kamu mau jual Photo strip ini Jadi template Bisa nih teman-teman Kalian cukup share Kemudian Di sini Kalian klik More Dan Kalian klik aja Yang namanya Template link Jadi kalian klik dulu Template link Yang kamu jual Kepada orang lain Adalah Template link ini Kamu klik aja Create template link Sesudah itu Kamu copy Kalau orang ada Mau beli templatenya Berarti kamu baru Kasih si linknya ini Nanti di bagian Customer Dia itu bakal Kelihatan seperti ini Setelah mereka Tempelin Ataupun klik linknya Klik enter Dan tara Template udah Dereate Dan mereka udah bisa Langsung pake Templatenya Di kanva Simple banget ya Teman-teman Tapi untuk teman-teman Yang mau jadiin Template ini Untuk dijual kembali Saran dari aku Pilihlah Elemen-elemen Yang tersedia Di kanva free Karena sebenarnya Customer itu Kebanyakan Adanya pake Kanva free Teman-teman Kalau misalkan Kalian nih Mendesainnya pake Elemen kanva pro Dan si Pelanggannya itu Pakainya kanva free Nanti elemen Yang udah kalian Susun sebelumnya Akan ada Watermarknya Di bagian mereka Jadi kan sayang ya Teman-teman Mereka juga Tadinya tuh Udah ngeliat Bagus hasil desainnya Eh Tadinya ada watermark Mau gak mau Mereka langganan Kanva pro Atau mereka Hapus dan ganti Opsi elemennya Itu ke kanva free Jadinya sama aja Kan ya teman-teman Kayak bukan beli template Nah itu dia caranya Nah itu dia caranya teman-teman Untuk bikin desain Photo strip Menggunakan kanva Gimana teman-teman Menurut kalian Ide desain yang satu ini Menghasilkan gak nih Apakah bisa dijual kembali Coba tulis di kolom komentar Pendapatnya kalian ya Sekian tutorial hari ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman Jangan lupa kalian praktekin Tutorialnya Aku tunggu hasil desainnya kalian Tag aku di instagram story Dengan hashtag Gokan fashion Dan mention aku di Atkanioni C-A-N-I-O-N G-nya 2 Kalau misalkan ada teman Ataupun keluarga kalian Yang lagi belajar kanva Ciar juga ya Informasi Akunnya aku Ke mereka Biar kita sama-sama Bisa belajar teman-teman Kalau kalian ada request Tutorial atau konten lainnya Atau kalian pengen Nanya-nanya lebih lanjut Kalian bisa tulis aja Di kolom komentar ya Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video tutorial selanjutnya Bye-bye Bye-bye